Insyaallah Bu, saya datang kesini ikhlas tapi mudah-mudahan paniknya peka saya pulang bawa amal Insyaallah datang kesini ikhlas ya, semata-mata mengharapkan ridoknya Gusti Allah Tapi gak bisa menafik Bu, saya juga butuh makan ya, artinya gak semata-mata mengharap ridok Gusti Allah Tapi juga butuh doa Bu ya Bukan duit, ibu lagi pada butuh duit disini, kalau ibu-ibu lagi pada butuh duit, saya, Abid Muhammad, Insyaallah, sama Bu Kita sama-sama butuh duit, makanya jauh-jauh Bu, beliau dari Indramayu kota, saya dari Karawang datang kesini untuk mencari ridoknya Gusti Allah Ridoknya Gusti Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan saya hormati yang saya nguliakan guru kita Sayyidu Habib Muhammad Ali bin Yahya Alhamdulillah baru saja datang kita beri beliau kesempatan untuk istirahat dan lebih dahulu dan saya hormati sahibul khajar ibu U'un Rayna S.B.D juga Bapak Almarhum Toto Warkato kita doakan semoga ibu dan keluarga panjang umur sehat walafiat memberikan keturunan yang soleh-soleha keturunan yang menjadi penerus dakwahnya Nabi Muhammad SAW InsyaAllah malam hari ini kita sama-sama salawatan ibu ya ini banyak ibu-ibunya dalam acara pengajian umum Walibatul Hitan kebetulan kembar ya Mas Fatah dan Fatih kita doakan menjadi anak-anak yang soleh jadi kebanggaan kedua orang tuanya kebanggaan agama, pusat, dan bangsa Bismillah dan ingatkan hati kita semoga dengan pembacaan salawat dengan pembacaan maulid kita malam hari ini Allah ampuni dosa-dosa kita semua dosa yang lalu dosa yang akan datang semoga dengan merah salawat berkah maulid malam hari ini Allah kabulkan hajat-hajat kita semua hajat dunia dengan kemudahan hajat akhirat dengan ampunan semoga yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya diganti dengan pahala yang berlimpah semoga yang belum punya pekerjaan Allah berikan pekerjaan yang barokah dunia ul-akhirat semoga yang sedang punya kesusahan Allah angkat kesusahannya diganti dengan kemudahan semoga yang sedang punya hutang Allah lunasih hutang-hutangnya penceng bagian ini ya banyak hutang disini bu banyak Alhamdulillah semoga kita sama-sama berdoa berkah salawat berkah maulid bagi yang belum punya jodoh Allah kasih jodoh yang sore-sore bagian ini juga penceng antara jodoh dan hutang ini dua prioritas di panggung biasanya dia banyak jodoh banyak hutang juga Alhamdulillah ini ibu-ibu mendominasi semua ya ada yang berudung merah berudung milu sudah lunas semua berudung ya bu di tempat saya bu kalau ada ibu-ibu pengajian itu ngajinya satu bulan seragamnya delapan itu pun ngutang semua seragamnya mudah-mudahan disini gak pada ngutangnya seragamnya Bismillahirrahmanirrahim saya minta sama-sama malam hari ini suaranya dikeluarkan jadi datang kesini niatnya jangan nonton sholawat Allah saya bukan pelawak tuh ya jadi niatnya baca sholawat sama-sama jadi kebahagiaan semua ni keberkahan malam hari ini kita sama-sama sholawatnya ini bukan malam tahun baru ini malam cinta Nabi Muhammad s.a.w. ya kita nikmati malam hari ini bukan karena pergantian tahunnya tapi karena kita cinta kepada Nabi Muhammad s.a.w. sebab dari wali matuh kita ni diadakan Rasul Ibu Hajar yuk sama-sama ya bu ya nanti kalau saya baca sholawat semuanya ikutan sholawat ya ya Na Bany土 ya Rhabi salih ala Muhammad ya Rhabi salih ala Muhammad ya Rhabi salih ala Muhammad disini ada yang senang punya kesusahan setiap pagi setiap pagi baca 10 kali yang tadi saya baca apal gak? kalau apal lagi dicatat yang punya catatannya dibagiin lagi ini dari guru saya insyaallah nanti terbuka semua kemudahan-kemudahan kita baca 10 kali aja setiap pagi saya mantan lagi ini itu 10 kali dibaca insyaallah kesulitan-kesulitan akan hilang masih semangat ibu? enak gak tari salawatan? enak sebelah sini enak gak salawatan? enak coba bisa enak karena di dalam salawatu ada nama Nabi Muhammad SAW jadi tadi mau dibawain lagu apa aja enak salawatu nanti kita bawain salawat versi lagu Jawa disini Jawa semua ya? Jawa Sunda? Jawa semua nanti kita bawakan salawatan versi Jawa ada salawatan versi Betawi ada ada salawatan versi Sunnah ada juga Betawi itu kayak gini ya nabi salam alaika kalau salam alaika jawabnya kaya ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya hamil salam alaika salawatullah alaika yang tadi ibu-ibu banget tapi suaranya kecil coba saya tes dulu ya antara ibu-ibu mbak-bapak mana lebih keras biasanya lebih keras bapak-bapak walaupun jumlahnya lebih banyak ibu berani ibu di tes? kerasan ibu-ibu? oke kita tes ibu nanti terusin salawatan yang saya bawa yuk ya terusin kita tes mana lebih keras antara ibu atau bapak ya siap bu? siap salam ala nabi muhammad baik-baik masuk di terusin ibu ya ayo ibu ayo ibu ibu selamat datang kepada ibu-ibu kita nabi muhammad nanti gini ternyata ibu-ibu suaranya gak ada kita tes bu kalau bapak-bapak ini dikasih salawat sedikit langsung kencang suaranya pak siap apa ya tak kalahkan ibu-ibu malam hari ini yuk pak di terusin salawat saya Allahumma salli Allahumma salli Ya Rabbi salli Allahumma salli Allahumma salli mana yang lebih tercinta ibu ibu-ibu ibu ya dengan kesempatan ini saya mau ingetin kita bawakan syair tentang keluarganya nabi muhammad salli Allahumma salli karena biasanya ibu-ibu bapak zaman sekarang ini jarang yang inget tentang keluarganya nabi kalau gak pakai syair gini agak susah contoh saya tanya nih bu istrinya nabi muhammad yang putrinya sedina umar namanya siapa nabi muhammad coba kalau ditanya bu istrinya nabi amad siapa nabi muhammad langsung hafal berbeda tapi kita harus pakai syair-syair biar tetap hafal Allahumma salli Al-Muhammad 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 Khadijah Al-Muhammad 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 wabukulah kita tukang wafat ayat tanggung gajah dilahirkan kakeknya sesuai yang ada disusui halimah enam tahun usianya trochę wafat ayat acing tapi salawatan versi jawa ada kemah ada versi petawi juga ya ada versi sunda salawatannya gini Allahumma salih Wa salih wa ala Sayyidina wa ghaulah Nah Muhammadin Adada maafi ilmi lahi salata D'aimata bidawami Wa'l-kilahi Bimir budum budum jawab Asli lillis 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 Jangan maaf ngetik tokan Bu disini pada main tiktok Main Gak bisa Yang muda yang bisa Tapi banyak di tempat saya ibu-ibu pada main tiktok Tapi gapapa main tiktok Gapapa tapi dipakai buat dakwah Acara-acara gini diposting gapapa bagusnya Adek-adek terutama Jangan dipakai buat pari boy Aku kan meninggal lagi main tiktok Meninggal lagi main tiktok Meninggal lagi main tiktok Malaikat nanti Kamu nanya Kamu canju Hati-hati ya Jadi meninggal sesuai kebiasaan Kalau di majelis ini Meninggal di majelis Meninggal pulang majelis Bagus Kita sama-sama salawatan versi tiktok Versi tiktok salawatan yang viral-viral Mudah-mudahan ibu-ibu pada hafal semua ya Mudah-mudahan hafal ikut sama-sama salawatan yang keras Ada-ada juga ya Sambil Nunggu guru kita Setelah bersiapan insya Allah Sepuluh menit lagi kita akan dengarkan Mau izah hasanah dari beliau Siap jangan pada pulang dulu Disini insya Allah cerah Nanti begitu jam 12 Kembang api naik Hujan beras Masai ya Ya mati tuh kembang api Lumpet banget bu Saya tuh paling gede banget Melihat ada kembang api malam tahun baru Itu mahal soalnya bu Kenapa duitnya gak ditabur buat undang saya tahun depan Kendungnya ya Apa yang dipakai dibakar gitu ya Insya Allah bu saya datang kesini ikhlas Tapi mudah-mudahan paniknya peka Sekarang saya pulang bawa al Amal Insya Allah datang kesini ikhlas ya Semata-mata mengharapkan ridoknya Gusti Allah Tapi gak bisa menafik bu Saya juga butuh makan ya Artinya gak semata-mata mengharap ridok Gusti Allah Tapi juga butuh do Doa Doa Bukan duit Ibu lagi pada butuh duit disini Kalau ibu-ibu lagi pada butuh duit Saya Rabbi Muhammad Insya Allah Sama Ya kita sama-sama butuh duit Makanya jauh-jauh bu Beliau dari Indramayu kota Saya dari Karawang datang kesini Untuk mencari Ridoknya Gusti Allah Ridoknya Gusti Allah Ridoknya Gusti Allah Beliau Beliau kira-kira cantik gak bener Beliau bisa ngadain acara begini Karena banyak du Dukungan Hati-hati Bismillah Bismillah Ibu sama-sama salawasan lagi Kita lebih kas lagi semanganya ya Salam ala Nabi Muhammad Ya Habibiyya Assalamualaikum Syafhadi Ya Aboh Al- Fisher Bet restaurang Bismillah yang bawa handphone boleh dinyalakan flashlightnya sama-sama kita bikin meriah malam hari ini kita kalahkan kembang-kembang HP yang akan bergulir malu-malu ini ya saya doakan yang nyalahin yang paling modis terlihat cantik menggoda iman jangan tertipu lihat anak gadis karena yang janda tetap idamai yang kedua yang saya dapatkan malam hari ini alhamdulillah tadi tentang anak yang soleh dan soleha mudah-mudahan disini para orang tua menjadi orang tua yang soleh-soleha kalau bapaknya soleh anaknya soleh kamu belum tentu ya di tempat saya ada bapaknya soleh anaknya Udi ada ibunya soleh anaknya Maimunah jadi belum tentu juga ya yang ketiga tadi beliau sampaikan pada kita semua kalau ada hajar dilihat barangnya Insyaallah dibacakan sholawat jadi kami kita semua ya amin ya Bu ya itu sudah saya buktikan waktu saya belum punya rumah ada rumah tetangga bagus saya usap-usap saya bacain sholawat enggak nyampe satu tahun tetangga saya keliling utang akhirnya rumahnya jadi keliling saya berkah sholawat saya tadi tetangga jadi punya utang ada mobil tetangga bagus bu saya usap-usap bacain sholawat alarmnya bunyi sampai sekarang enggak jadi milik saya sampai ada istri yang ketangga Masya Allah cantuk seks alhamdulillah ya mudah-mudahan hajat-hajat kita semua di bawah Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjut becah salawat nanti kita mahala kiya bernambara dan untuk dengan doa salamkan仲 Lapid mohamdi Nurul Rahim meine xena Muhammad bismillahirrahmanirrahim h stations selamat menikmati 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 selamat menikmati